Namun pemerintah harus menyiapkan betul-betul mitigasi resiko yang akan terjadi. Karena implikasi dampaknya, eh dampaknya itu macam-macam. Memang selama ini posisi kita di Komisi 7, maksudnya lagi mau kita dorong di situ. Mitigasi plan untuk mengantisipasi hilangnya pekerjaan di beberapa daerah-daerah pertambangan kita. Prinsip dasarnya begini, kita setuju melakukan percepatan praktek hilirisasi sesuai dengan aturan lain. Namun pemerintah harus menyiapkan betul-betul mitigasi resiko yang akan terjadi. Karena implikasi dampaknya, eh dampaknya itu macam-macam. Bisa kemana-mana. Itu sih yang sebetulnya menjadi titik, titik tekan, titik tumpu kita hari ini di Komisi 7. Jangan lupa save, share, dan komen video ini. Kulkar nomor 4 Jangan lupa... selamat menikmati